Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya Sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin Kegiatan aku di pagi hari setelah aku nganterin via sekolah aku tinggal Habis itu aku langsung pengen gercep bersih-bersih rumah teman-teman Berhubung gak ada si bocil jadi aman ya gak bakalan diganggu Karena kalau ngepel kayak gini tuh ada si anak aku tuh bakalan nanti tuh ngeganggu ya Ngeganggunya tuh dia bakalan lari kesana kemari yang udah dipel Padahal kan masih basah ya lantainya dan licin juga Untuk ngepel ini tuh aku udah lama ya belum ngepel Kalau gak salah tuh udah 2 mingguan Biasanya tuh kalau ada kotoran di lantai itu langsung aku bilas semprot pakai botol bekas Aku wagi tuh ya tak kasih lubang terus tak masukin tak taruh si soklin lantai ya Cuman aku semprot kayak gitu doang jadi aku gak ngepel full ya Jadi lantai aku tuh udah pliket-pliket udah gak enak diinjak dan Ini aku mumpung lagi semangat untuk ngepel dan langsung aku videoin aja Tadi tuh aku udah ngepel area dapur ya tapi ini aku cedah dulu ngepelnya Karena aku mau bersih-bersih yang di atas spring bed Jadi disini tuh mau aku sula-sula dulu pakai sapul lidi Aku rapihin juga spraynya karena agak ngeser ya Jadi kalau dilihat tuh kurang rapi kurang pas Harus dirapihin karena tadi bangun tidur Belum sempat ngerapihin langsung garcep masak Jadi gak sempat Ini tuh kan pasti kalau aku bersihin si spring bed tuh pasti ada debu ya Makanya debunya tuh biar jatuh dulu baru aku ngepel Nah di area ruang tidur aku tuh cuman aku taruh kayak gini doang Ini ada lemari terus ada gantungan baju Yang gantungannya itu sama dengan yang di laundry ya Aku beli dua dan yang di kamar itu tak pakai buat naruh baju yang kotor Tapi tuh masih dipakai dan belum dicuci Biasanya kan digantungin di belakang pintu ya Kalau dulu tuh di belakang pintu temen-temen Cuman masya Allah ya pintunya tuh dibuka jadi berat dan kurang rapi juga Jadinya aku tuh inisiatif aja pakai gantungan yang gantungan baju yang Samaan dengan yang di laundry Dan yang di kamar aku ini tuh memang ini lantainya beda ya Dengan yang di ruang tamu karena memang yang di kamar ini tuh dulu nggak diganti ya Jadi masih kerami kalau yang di teras ruang tamu dapur itu sudah menggunakan lantai granit Dan sekarang ini aku lanjut ngepel di area teras Di teras ini itu lumayan ya luas Luasnya itu lebih luas dari kamar aku menurutku Dan disini juga aku belum menaruh apapun Karena aku tuh males bersihin si kursi ya Kalau yang kursi di ruang tengah itu mau aku taruh di teras Makanya ini aku masih kosongan aja Jadi nggak aku taruh apapun Biar nanti tuh kalau ngepel nyapu tuh enak ya Tinggal ngepel nyapu aja nggak usah ngeser perintilan Nggak usah ngeser yang ada di atas lantai Nah untuk alat pel aku tuh jangan salvok Memang sudah buluk banget Jadi ini tuh memang sudah kotor banget Cuman aku belum ada beli teman-teman Kemarin itu aku udah sempat refill ya Udah sempat lihat maksudnya Udah sempat ngecek di Shopee Itu memang ada untuk refill alat pel yang putar kayak gini Cuman aku belum ada beli juga Karena ini aja masih bisa dipakai ya Jadi walaupun alat pel aku tuh warnanya tuh hitam Maksudnya nggak putih banget Tapi itu kalau dipakai buat ngepel tuh bersih ya teman-teman Jadi cuman tampilannya doang warnanya kayak gini Nggak tau kenapa aku kayaknya nggak bisa deh Ngejaga si alat pel ini tuh agar tetap bersih dan putih Karena dipakai buat ngepel tuh Berdebu banget Jadi mungkin hitamnya tuh karena debu ya teman-teman Nah di area ruang teras ini super duper debuan banget Tapi ini nggak begitu terlalu debuan ya Jadi ini kan udah musim hujan juga Cuman panas walaupun hujan Jadi ini nggak debuan banget Makanya ini untuk alat pelnya nggak aku pisahin sama yang di dalam ya Dan jangan salvok juga sama emoticon Disitu pintu dapurnya kebuka Dan disitu kan gudang ya Masih lantainya tuh belum masih lantai tanah Jadi belum di keramik Makanya aku tutupin aja emoticon Biar nggak kelihatan berantakan Dan lanjut sekarang aku mau rapihin si charger juga dulu Di hara TV ya Aku taruh disitu Habis ini aku mau ngepel Cuman ini ngepelnya nggak aku geser teman-teman Si kursi dan karpetnya juga nggak aku pindah ya Aku lagi pengen sat-sat cepet aja Karena ini tuh aku nanti juga mau jemput via ya Jadi kalau bisa tuh bersih-bersihnya sat-sat Nah untuk kasur anginnya Itu memang aku berdiriin Karena memang itu enteng ya teman-teman Dan itu di bagian si spraynya tuh ada karet Karena memang itu biar nggak geser ya Ternyata dulu tuh aku beli request si spraynya Itu kurang panjang ya tingginya Kalau si kasur angin aku tuh katanya tingginya 20 cm Tapi ternyata tuh menurutku lebih ya dari 20 cm Kalau nggak salah tuh tingginya tuh bisa sampai 40 cm Jadi itu masih kelihatan ya Si kasur angin sama merknya Dora Homi Tapi nggak apa-apa nggak masalah sih ya Karena menurut aku harga murah Tapi kualitas oke ya Dipakai buat tidur juga nyaman Terus kalau mau dipindah-pindah Digeser terus disandarin di tembok juga Pokoknya tuh nyaman banget Kalau menurut aku sih recommended ya Karena ini juga nggak kempes, nggak bocor Dan aku juga nggak setiap hari mompa ya Ini tuh biasanya mompa tuh paling lama tuh 3 hari Itu aja nggak begitu kempes banget Masih bisa dipakai ya Alhamdulillahnya Jadi kalau teman-teman pengen samaan untuk kasur anginnya Itu linknya ada di deskripsi Dan yang di ruang tamu Ini juga udah lumayan kotor banget Jadi kalau di video ini tuh memang nggak kelihatan ya teman-teman debunya Tapi ini tadi tuh sebelum aku ngepel Ini aku udah nyapu dulu ya Tadi pagi sebelum aku nganterin via sekolah Posisinya tuh aku belum mandi Jadi nggak aku videoin teman-teman Jadi ini aku videoin pas ngepel aja Pas bersih-bersih rumah ngepel Karena biasanya kalau ngepel tuh harus nunggu mood dulu ya Mau ngevideoin Karena panas banget teman-teman Jadi kalau pas ngepel ini tuh harus punya mood semangat dulu Mau ngevideoin gitu Nah ini Karpetnya aku lagi mager banget ngangkat Jadi yaudahlah biar kayak gitu aja Karena yang di bagian bawah karpet itu nggak begitu kotor Kalau teman-teman ngepel lantai setiap berapa hari sekali nih Ada juga dulu tuh yang komen ya Pas aku lagi ngepel itu ada juga yang ngepel tuh setiap hari Bener-bener hebat ya Setiap hari ngepel Kalau aku nggak bisa teman-teman Kadang tuh mager banget Yang penting itu kalau aku nyapu aja Nyapu tuh sehari dua kali doang Karena kalau nggak nyapu setiap hari tuh Bakalan lantainya tuh super debuan banget ya Diinjek tuh ngeres nggak enak di kaki Kalau nyapu tuh aku wajib banget ya Sehari tuh dua kali pagi dan sore Kalau nggak gitu sama malam Cuman Cuman kalau pas kotor banget Dan tadi tuh alat pelanya itu nggak aku puter ya Nggak aku puter pakaian ini ya Pakai yang bagian tengah itu kan ada Ada semacam tombol jepitan gitu ya Nggak aku kayak gitu Karena ini tuh skrupnya terlalu pendek Jadi kalau aku puter Aku jepretin gitu ke atas Di bagian tongkatnya itu Bakalan nanti tuh lepas ya skrupnya Jadi nggak bisa dipakai buat ngepel Ini tuh dulu aku beli juga murah Teman-teman harganya tuh Kalau nggak salah nggak nyampe Rp50.000 Mungkin ada harga ada kualitas kali ya Jadi menurut aku Alat pel aku tuh skrupnya tuh kurang panjang Jadi sering lepas ya Sumbuhnya itu sering lepas Jadi memang harus hati-hati banget Nah yang di ruang tengah ini Juga aku pel sekalian aja Pokoknya semuanya aku pel yang di bagian dalam rumah ya Teman-teman Ini aku lagi semangat banget buat ngevideoin Oh iya bunda-bunda Lagi pada ngapain kalian Pas nonton video aku Semoga tetap semangat ya Dan termotivasi untuk bersih-bersih rumah Untuk ngepel Dengan melihat video aku Nah ini aku yang di bagian bawah Mesin cuci itu juga aku pel Tapi nggak begitu banget bersih ya Karena disitu susah Kayak ada kotor-kotorannya kayak gitu Dipakai buat pel tuh susah ya Mungkin karena ketindasi mesin cuci Menurut aku agak susah Tapi nggak apa-apa Yang penting di rogoh-rogoh aja Bagian belakang sama bawah mesin cuci Karena bener-bener disitu kotor banget Dan ini habis ini udah selesai sih Teman-teman ngepel aku Dan videonya juga udah mau berakhir Jadi aku akhirin aja Makasih ya yang udah nonton vlog aku Sampai di detik ini Jangan lupa nonton video aku selanjutnya Assalamualaikum bye